Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la khaula wa la kuwata illa billah Dibacain berita Membuat kita berjumpa lagi di dunia maya Asya Allah Untuk itu kita panggilkan Bung Kameramen Silahkan Baik Bung Alfian Kali ini mungkin bukan dibacain berita Bung Alfian Hanya ingin bertanya-tanya pada Bung Alfian Jadi saya melihat di instagramnya agenda pintar Ini waktu Bung Alfian ada acara dakwah di Aceh dan Sumatera Utara Nah saya tertarik Bung Alfian dengan istilah safari edukasi Nah biasanya ustad-ustad itu kan ketika ada rangkaian kegiatan di daerah itu Disebutnya bukan safari edukasi Tapi safari dakwah Nah ini saya tertarik karena disini tertulis Hadirilah safari edukasi keumatan dan kebangsaan Nah ini filosofinya bagaimana Bung Alfian Bismillahirrahmanirrahim Sebuah pertanyaan yang bagus dari Bung Kameramen Paling tidak sebagai sebuah determinasi antara seorang ustad-ustad Alfian Tanjung Dengan akronim UAT dan yang lain-lain dalam artian sebuah peran-peran artikulasi keumatan Jadi safari edukasi diawali dengan kata safari Maka kata safari sering dimaknai dengan akar kata safar Safar itu berarti berjalan dari satu tempat ke tempat lain Dan edukasi berarti aktivitas yang berdimensi mendidik Mengajarkan, khabarkan, menegaskan, meneguhkan Ada rangkaian kalimatnya safari edukasi keumatan dan kebangsaan Maka pertama dialamatkan kepada umat Umat disini jelas tidak ada pilihan Yaitu umat Islam Dan kebangsaan konteknya adalah Kita punya negara yang bernama Indonesia secara nasional Bernama negara kesatuan Republik Indonesia Jadi kalau secara sederhanakan Bahwa keberadaan saya sebagai orang yang Melakukan kegiatan dakwah dengan safari edukasi ini Memang setelah saya selesai menjalankan sebuah proses perenungan Dalam masa pemenjaraan yang difonis Selama 4 tahun penjara Itu membuat saya punya perenungan panjang Dan maka saya memandang hari-hari ke depan Dengan usia saya yang semakin tua Maka saya berpikir bahwa saya perlu hadir di mana tempat Dalam semangat untuk mengedukasi Di awali edukasi diri saya sendiri Agar lebih tahu diri Lebih siap diri Lebih mawas diri Dan lebih membaca diri Nah pertanyaan tadi sangat mendalam sebetulnya Karena masyarakat kita ini sering Terombang ambing dengan berita-berita Yang membuat mereka jadi bingung Jadi salah saksaran Jadi salah tafsir Yang akhirnya mereka kehilangan orientasi Dalam menjalani hidup Apalagi kalau yang hanya mengandalkan media mainstream Yang satu ataupun tiga Tidak Televisi itu hampir 100% Di dalam kendali oligarki Jadi menjadi misalnya satu media pengimbang Yang mudah-mudahan kedatangan saya kemana-mana Dan di mana-mana menjadi bagian daripada cover board site Dan proses clearance Atau proses banding informasi Atau proses tabayun secara keumatan dan kebangsaan Begitu Bung Kameramen Iya Bung Alvian Jadi kita jadi paham nih Kenapa disebutnya edukasi Tapi sebetulnya prinsipnya sama ya Bung Alvian Cuman mungkin ada nilai lain yang Masyarakat atau umat Islam bisa Langsung cross check Dengan Bung Alvian Tentang hal-hal yang terupdate Nah Bung Alvian Saya tertarik dengan berita-berita yang Kadang-kadang nih Bung Alvian Seperti waktu itu Bung Alvian di Malang Tiba-tiba ada aliansi masyarakat Malang Kita gak tau tuh Tiba-tiba ada Tiba-tiba mereka meminta Ustadz Alvian Tanjung Untuk tidak jadi mengisi di Malang Di salah satu lah Di salah satu titik di Malang Nah tapi Bung Alvian Saya Tapi lihat lagi seperti misalnya Bung Alvian di Sumatera Utara Di Sumatera Barat Di Jawa Barat Di Aceh Itu saya lihat Tidak ada Yang tiba-tiba Ada penolakan Nah ini kan Berarti Apakah itu Dari masyarakat sendiri penolakannya Atau ada Kompor-kompor dari aparat Atau ada kompor-kompor dari ormas Yang kebetulan Di daerah tersebut Mereka orangnya rame Atau bagaimana Bung Alvian melihatnya? Saya harus mengatakan dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim Walaupun ini di pertengahan jawabannya Karena Ini sebagai Bukti kuat Dalam teori Kimia Ini sebagai bentuk Katalis ya Bentuk Apa namanya Taste of water Bahwa Penolakan-penolakan itu Sebenarnya kalau boleh dilihat Itu adalah proses Konfrontasi Ideologis ya Konfrontasi historis Ideologis Yang dalam bahasa Da'wahnya Adalah benturan Antara hak dan batin Nah Nah jadi penolakan itu Menurut saya Adalah hal yang sangat alami Dan malah memberikan Konfirmasi kepada masyarakat Bahwa Di daerah itu Cucu Cicit Titisan Tetesan Generasi pelanjut Apakah Aspek pemikirannya Atau memang anak cucu Ya anak cucu Cucu Ini dari ideologi Yang sering Diingatkan Akan kebahayaannya Oleh orang yang bernama Alfian Tanjung Betul Jadi Bung Kameramen Ini luar biasa ya Pertanyaan seperti ini Menurut saya menjadi penting Bahwa penolakan itu Kalau boleh saya bilang Penolakan yang di Apa yang di Arrange ya Yang dibuat Sesungguhnya ketika Besok harinya Saya datang ke mesin tersebut Masyarakatnya sangat familiar Bahkan mereka Senyum ramah Bahkan beberapa mereka Minta foto bersama Jadi itu kan terkonfirmasi Bahwa Penolakan itu Hanya bentuk intimidasi Dan kekhawatiran Akan semakin Memaham Semakin terpahamkannya Akan kebangkitan Komunisme PKI Yang memang menjadi Bidang yang ditekuni Oleh orang yang bernama Alfian Tanjung Saya pikir Jelas Penolakan itu Boleh dibilang 0,000 0,000 1,0% Itu boleh dilihat Memang itu masih Daerah-daerah basis Kalau tidak Jawa Tengah Ya Jawa Timur Itu saja yang sudah menjadi Fakta sejarah masa lalu Tapi saya ingin tegaskan Selama kurang lebih 30 tahunan Saya menjelaskan Bahaya kebangkitan PKI Mungkin penolakan juga sangat Sedikit sekali Dan mereka Boleh dibilang juga Orang-orang yang kehilangan Orientasi hidup Karena dia sudah tidak sanggup lagi Berbantahan Di tempat terbuka Jadi dia Kucing-kucingan Dan saya pikir Bagus sekali Bahwa masyarakat Jadi tahu Di daerah mana Sebetulnya PKI itu Pernah bertumbuh Dan punya Daerah basis yang real Iya Bung Alvian Sebetulnya Daerah itu Sebetulnya harus di edukasi Betul Bung Alvian Kalau saya mikirnya gini Kalau memang Ustadz Alvian Dianggap Sebagai pencerama yang Tidak bagus Tidak pas Harusnya semua daerah Nolak Kan itu logika Logika normalnya Tapi kan ini Hanya di beberapa titik Yang ya Ustadz-ustadz lain Juga mungkin mengalami Tapi Tapi Bung Alvian Keluar dari masalah itu Mungkin untuk akhir Sesi di video kali ini Bung Alvian Daerah mana nih Yang Bung Alvian Belum Belum total lah Di provinsinya Atau di Daerahnya Atau kampung mana Yang mungkin Bung Alvian Sampai hari ini Belum kesana Atau pernah kesana Cuman baru sebentar Atau belum Belum terlalu lama gitu Bung Alvian Bagus sekali pertanyaannya Saya akan mengurai dulu Rentang perjalanan dakwah Yang kita saya lalui Saya mulai tampil Di hadapan publik Umat Itu sejak tahun 1984 Kalau boleh dibilang Alhamdulillah Kemarin Pertanggal 17 Bulan Juli Juni Juni Itu adalah hari pertama Saya menginjakan kaki Di tanah Aceh Saya minta maaf Kesalahannya bukan Pada saya Tapi mungkin Takhtir Allah Yang belum mempertemukan Walaupun Toko-toko Aceh Sangat banyak Yang hubungannya Sangat mesra Sangat lengkap Dan karena mungkin bertemu Di acara-acara Di kegiatan di luar Aceh Apakah Irian Mungkin kalau secara sportif Yang belum saya Sampai kaki saya menjek Itu Daerah Maluku misalnya Belum itu Kalau Irian Sorong Manokwari Itu sudah Daerah-daerah yang pernah Saya lalui Dan pernah saya ada Bahkan di Misit Raya Sorong Saya pernah didaulat Untuk jadi khotip Jumat di sana Padahal itu bukan Jadwal saya Dan saya sedang Ada acara Dari kampus Ada acara resmi Dari pihak Institusi Perguruan Tinggi Tempat saya mengajar Terdengar oleh Pengurus DKM Di sana Dan saya diminta Untuk itu Kalau Sulawesi Kalimantan Secara umum Memang ada beberapa Wilayah yang perlu Penguatan-penguatan Misalnya di Sulawesi Tengah Sulawesi Utara Yang ada Daerah-daerah Muslimnya yang cukup Kuat di Utara itu Kalau Kalimantan Kalimantan Selatan Barat Kalimantan Barat Sudah Kalimantan Timur Sudah Mungkin Perlu ada pengulangan Dengan acara-acara Yang lebih Lebih Difokuskan Untuk Safari edukasi itu Yang lainnya Mungkin Di Kalau di Bali Pernah saya Raktu itu Acara Resmi juga Acara Organisasi Tapi sifatnya Sangat Part time Dan fokus Untuk mengikuti Sebuah acara resmi Di Bali Yang justru belum Nusa Tenggara Baik Nusa Tenggara Barat Mampu Nusa Tenggara Timur Saya belum Walaupun teman-teman Di sana Berulang-ulang Meminta Saya datang ke sana Kelihatannya ini Mungkin Sapaan dari Dari video ini Dari film ini Atau dari Dari sesi ini Bisa jadi perhatian Bahwa teman-teman Di Nusa Tenggara Barat Sudah lama sekali Sejak Tahun 2015 Sebetulnya Pernah ada Permintaan Dari teman-teman Kokam Teman-teman Pemuda Muhammadiyah Tapi belum Kesampaian Belum berjodoh Secara umum Seluruh Indonesia Sudah saya lalui Tapi mungkin Di daerah-daerah Pedalaman Yang butuh Perjalanan panjang Itu mungkin Sesekali akan Saya coba Ikut Walaupun Saya tahu Tadi laporan Teman-teman Yang biasa Berdakwa di tempat Terpencil Memang daerah-daerah Itu penuh Dengan Dengan dinamika Terutama Risiko-risiko Yang berhubungan Dengan Perjalanan yang panjang Biaya yang sangat Tinggi Dan Juga resistensi Penolakan Yang luar biasa Untuk daerah-daerah Yang belum sempat Diadakan pendekatan Sekali lagi Perjalanan saya Memang Sedang Membatasi Atau Sampai ke batas Stressing Akhir Terus terang saja Saya mungkin sampai Sekitar tahun 2027 Kalau saya masih Dikasih umur oleh Allah Mungkin saya akan Datangi tempat itu Setelah itu Saya harus lebih banyak Berada di tempat Yang lebih bersifat Stay Dan mungkin banyak Mengawal Kegiatan-kegiatan Edukasi Nah inilah yang bisa Disampaikan dalam Sebuah dialog Dengan sesi utama Kita dibacain berita Sehingga ini pun Jadi berita Siapapun Yang ada dimana-mana Yang mungkin terbetik Untuk masuk pada Dialog yang lebih Offline Yang lebih Muhajah Maka Alfian Tanjung Adalah orang yang mungkin Bisa bertemu dengan Saudara Dengan semangat Da'wah Semangat Pembelaan Hak-hak umat Islam Termasuk menjaga Keutuhan negara kita Sampai jumpa Di daerah Anda Masing-masing Peragam kegiatan Siap dan tentu Perlu Ada koneksitas Dengan tim manajemen Yang insya Allah Akan membuat Anda Mudah Lancar Dan Tidak ada urusan Dengan hal-hal Yang membuat Anda Berkernyit-kening Itu dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh